Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayimpaunirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rohimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar Membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Ata'ila Astakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 232 Pada hikmah nomor 232 ini Imam Ibn Ata'ila Astakandari menuliskan Jalla biwujudi asarihi ala wujudi asmaihi Wabi wujudi asmaihi ala subuti awsafihi Wabi wujudi awsafihi ala wujudi zatihi Idmu halun ayyakumal wasfu di nafihi Wa ahlul jazdi yuksafu lahum an kamali zatihi Tumma yuradduhum ila syuhudi sifatihi Tumma yuradduhum ila ta'alluki bi'asmaihi Tumma yarudduhum ila syuhudi atarihi Wa salikuna ala aksi hadha pa nihayatu salikin Bidayatul majdubin Wa bidayatul salikin nihayatul majdubin Lakinlah bima'ana wahid Farubbama il taqwaya fifariq hadhafi Tarakkihi wa hadhafi tadallihi Kau muslimin rahimahkumullah Nah pada Pada hikmah kali ini Imam Ibnu Ata'illah itu istilahnya Mau menjelaskan Tipe dua orang Yang pertama tipe orang yang ahlul masjub Orang yang jadab tipe masjub istilahnya Yang kedua itu orang salik Dalam proses pencarian Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada orang-orang yang ketika mencari Allah subhanahu wa ta'ala Pengen ma'rifatullah itu mulai dari bawah Pertama dia mengenal asarnya Allah Makhluknya Allah Cicak-cecaknya Allah Apa? Ya ini makhluk bumi, langit, dan seistinya Dengan mengenal makhluknya Allah Kita kemudian menjadi tahu Siapa pencipta makhluk tersebut Kita lihat matahari Siapa ya kira-kira yang menciptakan matahari yang begitu indah Yang menciptakan bumi yang begitu menafjub Tuhan Yang menciptakan diri kita siapa? Oh ternyata yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Taulah kita nama sang pencipta alam semesta adalah Allah Setelah kita tahu namanya Allah Lalu kita mengenal sifat-sifatnya Allah apa saja ya Apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oh kalau ternyata itu adalah Zat al-musawwir yang membentuk makhluknya Allah itu ternyata adalah al-mu'ti Sang pemberi rizki Allah itu ternyata ar-rohman ar-rohim yang kasih sayang Buktinya apa Allah itu kasih sayang? Buktinya semua makhluk yang ada di dunia Dia kasih makan, kasih rizki Kemudian kita mengenal sifat-sifat Allah yang lain Asma-asma Allah yang lain Nah setelah itu Setelah kita tahu Oh Allah punya sifat Kalau begitu kita sampai pada hakikat rezat Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena sifat tidak mungkin ada Kalau tidak ada rezatnya Kalau begitu perjalanan dari mengenal asar Allah Lalu mengenal sifat apa? Asma Allah Lalu mengenal Ujungnya mengenal zat Allah Meskipun zat Allah tidak bisa kena secara hakikatnya Tetapi kita hanya bisa mengenal zat Allah Dari sifat asma dan ciptaan Itu kan yang berangkat dari bawah ke atas Tetapi ada jenis kedua Yaitu orang-orang yang masuk Begitu Dia pengen melihat Allah sebagai zat Sesuatu yang tidak mungkin terjadi ketika di dunia ini Pengen ketemu zat Allah Tidak ada ruang Karena tidak ada ruang untuk bertemu zat Allah Lalu Allah mengenalkan sifat-sifatnya Ternyata zat yang saya cari-cari ini Punya sifat maha pengasih dan maha penyayang Buktinya saya dikasih segala sesuatu oleh Allah Begitupun makhluk dan lain-lainnya Kenal sifat-sifatnya Oh ternyata zat yang saya cari-cari ini adalah Zat yang punya nama Allah Dan Allah itu punya sifat-sifat yang sangat banyak Seperti Ar-Rahman Ar-Rahim Bukti dari sifat-sifat oleh itu ada asarnya Pekasifatnya Ada jejak dari sifat-sifatnya Ada makhluknya Al-Ozat Ar-Rahim Buktinya semua maha dari begini Al-Ozat yang maha penciptak Buktinya ada ciptaannya terus Akhirnya dia sampai pada asar Jadi ada orang yang mencari allah Dari bawah naik ke atas Lalu ada yang dari atas naik ke bawah Setelah dia dari asar Sampai kepada Zat Allah, dia tidak menemukan Hakikat Zat Allah, pulang lagi Begitu yang di atas, dia Pengen tahu Zat Allah Tidak Kesampai Akhirnya sampai pada Asar itu, nah orang yang Dari atas dan dari bawah ini terkadang Bertemu, nah ini Yang satu lagi turun, yang satu lagi Nah ketemu, nah sama-sama Mencari Allah SWT Nah orang-orang yang berproses Terus mencari ma'rifatullah Ini dengan bimbingan Al-Quran dan hadis, pada akhirnya Dia akan meninggal Sebagai dengan status Para pencari itu, Tuhan Para pencari Allah SWT Yang yakin, seyakin-yakinnya Allah SWT Itu ada Dalam bahasa Hikam, itu disebutkan Dalla biwujuddi asarihi Ala wujuddi asmaihi Bahwa Wujudnya asar Yaitu makhluk Wujudnya alam ini Itu menunjukkan Wujudnya asma Ada nama-nama Ada nama-nama Allah yang sembilan Al-Mushawwir Maha Pementuk Al-Mushawwir Nah Kenapa Karena tidak mungkin Sifat itu Berdiri sendiri Sifat pasti Membutuhkan Masub Atau membutuhkan Zad Lanjut Sementara orang-orang yang ahli Zad Itu dibukakan Untuknya Kesempurnyaan Zad Allah Kemudian dia itu Diajak Mengenal Sifat-sifatnya Allah Kemudian dia itu Diajak Mengenal Berta'aluk Dengan asma-asma Sama-yaruduhum Ila syuhudi asarihi Sampailah dia pada Memandang Asar-asar Allah Yaitu makhluk Orang-orang salik Yaitu yang Meniti jalan Menuju Allah Itu sebaliknya Orang yang masdub Akhir perjalanan Seorang salikin Itu merupakan Permulaan Perjalanan Seorang yang masdub Dan permulaan Orang-orang yang salikin Itu merupakan Akhir dari Perjalanan Orang-orang masdub Lakinlah Bimana wahid Tetapi tidak Bermana satu Yang satu itu Dari atas ke bawah Yang satunya lagi Dari Bawah ke atas Nah terkadang Kedua tipe orang ini Bertemu di tengah jalan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati